Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau terus ditekan oleh warga negaranya sendiri. Kanada memutuskan abstain dalam putaran terakhir pemungutan suara yang menyerukan dengcatan senjata kemanusiaan di Majelis Umum PBB pada 27 Oktober 2023. Dalam beberapa kesempatan, Trudeau dikonfrontasi terkait kebijakannya terhadap pembantaian di jalur Gaza. Trudeau menghadapi seruan secara langsung saat mengunjungi sebuah masjid organisasi muslim internasional di Etobicoke, Ontario pada 20 Oktober 2023. Bahkan ia diusir dari masjid tersebut. Seorang pria menganggap tindakan Trudeau memalukan. Terbaru Trudeau dipepet masa pro-Palestina. Mereka menyebut tangan PM Kanada Justin Trudeau tersebut telah terlumuran darah. Sejumlah orang berada di hadapan Trudeau meminta pembebasan rakyat Palestina. Demonstrasi pro-Palestina menyebar di seluruh dunia. Bahkan skalanya semakin membesar setiap harinya. Bahkan negara-negara barat yang menjadi sekutu Israel tak luput dari aksi protes masal. Tanya Kanada. Di PM Inggris, Rishi Sunak pun mendapatkan tekanan dari ratusan ribu pengunjuk rasa. Mereka meminta Sunak agar mendesat diadakannya genjatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Pemerintahan Sunak tak menyerukan genjatan senjata. Inggris hanya menganjurkan jeda untuk kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau orang-orang di Gaza. Beberapa kota di Perancis telah melarang unjuk rasa sejak perang dimulai. Karena khawatir hal tersebut dapat memicu ketegangan sosial. Bahkan ketika pemerintah Macron melarang protes pro-Palestina di Paris, unjuk rasa kecil tetap berlangsung pada 28 Oktober. Beberapa ratus orang juga melakukan unjuk rasa di kota selatan Marseille. Hal yang sama juga terjadi di Jerman, meskipun ada larangan untuk melakukan protes. Ribuan orang turun ke jalan di seluruh Jerman dan Berlitt hingga Frankfurt dan Köln. Selain itu tekanan terhadap pemerintah Jerman semakin meningkat untuk mengakhiri tindakan keras yang saat ini dilakukan. Seminggu terakhir ini, seratus seniman, penulis, dan ilmuwan Yahudi yang tinggal di Jerman menandatangani surat terbuka yang menyuruhkan perdamaian dan kebebasan berekspresi. Sedangkan di Amerika Serikat yang merupakan negara sekutu dekat Israel, Biden pun mendapatkan desakan kuat. Ratusan aktivis Yahudi Amerika Liberal melakukan aksi duduk di kantor Partai Demokrat di Capitol Hill untuk menuntut kencataan senjata dalam meningkatnya perang antara Israel dan Habas. Menurut laporan The Guardian, banyak tokoh progresif yang marah menuding Biden semakin memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap warga Palestina. Mereka memperkirakan Biden akan menanggung akibat buruk dalam pemilu tahun depan dengan para pemilih Muslim dan Arab Amerika yang telah muncul sebagai konstituen Demokrat yang penting dalam pemilu baru-baru ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!